Hey what's up guys, hari ini kita akan kasih tau bagaimana cara membeli smartphone dari luar negeri memang ada beberapa cara, bahkan sampai cara yang paling terjangkau untuk smartphone yang kita akan menjadikan contoh adalah si Xiaomi 13 memang kita sudah pernah mereview, tapi kan itu warna green ya, bukan warna hitam jadi sensasi unboxing kali ini berbeda dan nanti kita akan kasih tau bagaimana settingannya karena ini adalah ROM China, yuk kita mulai video ini sebenarnya di channel youtube kita, di Wii Gadget, kita sudah pernah mereview Xiaomi 13 dan kenapa saya membuka lagi, karena saya ingin kasih tau bagaimana settingan HP Xiaomi dengan ROM China dan nanti kita akan bandingkan dengan Xiaomi 13 yang versi Pro nya kita booting up lebih dahulu Xiaomi 13 nya dan sudah ditampilkan MIUI 14, tapi pilihan bahasanya paling masuk akal ya bahasa Inggris sih bahasa Indonesia sayangnya tidak ada, langsung saja kita lanjut ke step nya sampai ke home script nah setelah di setup tampilannya kayak gini, hal yang perlu kalian lakukan pertama kali adalah settingan keyboard nya kita ubah ke bahasa Inggris ya ini kan masih China pencet yang versi Inggris Inggris itu yang ini sih Inggris ya, sehingga sudah bisa normal ngetiknya setelah itu langsung kita install Play Store jadi pergi ke browser, ini belum ada Google Chrome masih China semua kan, jadi agak membingungkan kemudian kalian pergi ke website Google biasa, Google nah sudah ke Google kemudian cari Play Store apk ya tinggal pilih-pilih saja apk terbaru dari Play Store ini jujur bingung sih jadi saya gunakan smartphone lain dan buka Google Translate lalu saya deteksi bahasanya pakai kamera Google Translate ya, confirm download di sebelah kiri nah Google Play Store sedang di install ya nah kan keluar bahasa China lagi kita scan lagi continue install ada di bagian tengah tinggal pencet saja ya apakah sudah terinstall ya Google Play Store nya sudah terinstall ya tinggal login seperti biasa kalau sudah login di Google Play Store hal pertama yang di install adalah Google Keyboard Google Keyboard Google Keyboard di install ya enable setting keyboard nya diganti jadi sekarang sudah menggunakan Google Keyboard jadi pengalamannya lebih enak lagi sih nah setelah keyboard nya sudah disetting ada beberapa hal yang mengganggu di ROM China salah satunya ya aplikasi ini bisa kalian uninstall ya nggak perlu saya contohin satu-satu kemudian hal yang kedua itu kalau kita swipe ke atas dia masih unused China kan ini bisa kita hilangkan dengan cara pergi ke setting kemudian home screen lalu home screen nya diganti app drawer ya ini lebih lebih nyaman sih bukan bahasa China yang keluar kemudian untuk search yang bukan Google kayak gini ini kan keluarnya China juga jadi ini bisa kita hilangkan dengan pergi ke setting trigger search habis itu di delete ya maka sudah hilang ya dan untuk setting akhir di aplikasi WhatsApp secara default itu belum bisa menampilkan notifikasi live ya perlu kita aktifkan di setting nya terlebih dahulu jadi kalau contohnya kalau di telepon cuma keluar suaranya aja jadi perlu kita setting terlebih dahulu kita pencet ditekan ditahan ke APK info kemudian geser ke bawah ke permission lalu kita nyalakan display pop up window nya always allow jadi sudah normal kalau di telepon lalu sisanya tinggal kalian setting always allow sesuai kebutuhan yaitu tadi adalah setting di awal dan unboxing si Xiaomi 13 sekarang kita masuk ke segmen bagaimana saya membeli smartphone yang satu ini memang ada beberapa cara cara yang pertama adalah kalian bisa membeli melalui AliExpress dimana kalau saya melihat harga di AliExpress dengan varian 8.256 GB dipadrol dengan harga 9.500.000 tapi yang perlu diperhatikan itu belum teringkul pajak dan dengan cara mendatangkan melalui AliExpress teman-teman tidak mendapatkan pembebasan pajak sebesar 500 USD jadi kurang lebih harganya kalau nanti masuk ke Indonesia ya teman-teman bisa membayar sekitar 12-13 juta dan di rentan harga 12-13 juta kalian bisa mendapatkan Xiaomi 13 via topopedia ya kalau nggak mau ribet beli langsung di Tokopedia karena sellernya biasanya sudah membayar pajak secara resmi jadi kalau yang nggak mau ribet melalui AliExpress bisa beli melalui Tokopedia tapi kan masih di rentan harga yang cukup mahal di 13 juta kemudian masuk ke cara yang saya lakukan yaitu cara yang kedua karena saya dulu beberapa tahun yang lalu itu kerja di Malaysia jadi masih memiliki rekan yang kerja di sana dan saya minta tolong untuk membawakan ke Indonesia jadi dengan cara yang kedua ini buy hand carry itu bisa mendapatkan pembebasan pajak 500 USD jadi yang dibayarkan adalah selisihnya saja contohnya 500 USD itu kan kisaran 7,5 juta kalau harganya sekitar 8,6 sampai 9 juta maka yang dibayarkan pajaknya adalah selisihnya saja jadi Xiaomi 13 yang kita review ini buy hand carry itu all in itu sekitar 9 juta 500 plus komisi karena saya minta tolong ke teman saya ya kurang lebih 10 juta jadi lebih murah kan dibandingkan dengan kita membeli melalui AliExpress dan itu tadi adalah cara membeli smartphone dari luar negeri ke Indonesia cara yang pertama melalui AliExpress ya itu memang bayar pajaknya lebih tinggi cuman kalau teman-teman memang sering bulat bali dari luar negeri ke Indonesia ya dengan hand carry itu lebih terjangkau nanti mungkin ada video ke depan yang ngasih tahu detail step by step bagaimana membeli smartphone melalui AliExpress ya kalau teman-teman gak sempat ke luar negeri terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir jangan lupa untuk subscribe sampai ketemu di video selanjutnya peace out